Intro Sebagai salah satu keeper terbaik di divisi teratas Liga Amerika Serikat Martin Paez diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi Timnas Indonesia Paez pun berjanji akan memberikan performa terbaiknya Paez begitu yakin mampu membawa perubahan bagi Timnas Indonesia khususnya dalam menyambut Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pengalamannya bersama FC Dallas menjadi modal berharga Martin Paez sudah membela FC Dallas sejak Januari 2022 Pada 2024, Paez telah mencatatkan tak kurang 102 penyelamatan di MLS Jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas Dan telah mencatatkan 5 clean sheet Martin Paez tercatat sudah bermain 26 kali untuk FC Dallas di MLS Paez juga menjadi keeper yang memiliki total catatan penyelamatan terbanyak ketiga Keeper 26 tahun itu tercatat melakukan 102 kali penyelamatan Apa yang bisa janjikan adalah pengalaman Saya bermain melawan tim-tim kuat di sini Saya bermain dalam kondisi yang sulit di sini Saya tumbuh sebagai seorang pemain yang banyak bermain di luar negeri Perjalanan saya di Amerika Serikat tentu membawa perubahan tersendiri bagi saya Ucap Paez Sebagai keeper, Paez juga memiliki distribusi bola yang cukup oke Ex-penggawa FC Utrecht itu memiliki persentase umpan secara keseluruhan 77,8% Ia juga mempunyai akurasi umpan panjang 38,6% Dengan begini, timnas Indonesia bisa berharap banyak pada kualitasnya Namun, Paez belum bisa tampil melawan Arab Saudi pada 5 September Karena pendaftaran pemain sudah ditutup Ia baru bisa didaftarkan di laga selanjutnya melawan Australia di GBK pada 10 September Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner Nyatanya langsung dibuat terkejut oleh latihan perdananya di Arab Saudi Pada Senin kemarin, timnas Indonesia menggelar sesi latihan pertamanya Dan Hubner mengikuti sesi tersebut Nyatanya, sang beg tengah berusia 20 tahun Langsung dibuat terkejut dengan sesi latihan pertamanya di Arab Saudi tersebut Hal itu dibeberkan oleh sang beg tengah dalam unggahan di Instagram story eksklusifnya Dalam unggahan tersebut, Hubner mengaku terkejut Karena menghadapi hujan badai dalam sesi latihan timnas Indonesia di Arab Saudi Kami mengalami badai gila dalam latihan Saya tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, kata Hubner dalam unggahan tersebut Disertai dengan emoji tertawa Hubner sendiri tidak akan bermain dalam pertandingan kontra Arab Saudi nanti Lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning Namun, beg tengah berusia 20 tahun itu Bakal kembali tersedia untuk pertandingan kontra Australia Yang terselenggara di Stadion Glorabung Karno, Jakarta pada selasa pekan depan Bulan September akan menjadi bulan kebahagiaan bagi fans timnas Indonesia Di bulan ini, timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia Selain itu, akan ada beberapa pemain keturunan baru Yang dinaturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia Dan salah satu nama yang menjadi sorotan fans timnas Indonesia adalah Mace Hilgers Mace Hilgers adalah pemain grade A yang saat ini bermain di FC Twente Kabar Mace Hilgers akan bergabung ke timnas Indonesia Datang langsung dari sekjen PSSI Yunus Nusi Dia menyatakan bahwa pemain FC Twente tersebut akan datang ke Indonesia Pada saat FIFA Match Day di September mendatang Mace Hilgers memang sudah lama diincar oleh Shin Taeyong Namun, dia belum memberikan lampu hijau untuk mau bergabung ke timnas Indonesia Kedatangan Mace Hilgers ke timnas Indonesia Tentunya akan membuat Elkan Bagot tersingkir dari timnas Indonesia Pasalnya, dia saat ini memang sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Dan saat Mace Hilgers, Jordi Ahmad, dan Justin Hubner sudah bisa main di timnas Indonesia Tentunya Elkan Bagot semakin tidak akan dipanggil oleh Shin Taeyong Gelandang timnas Indonesia Tom Hai disebut-sebut merapat ke mantan klubnya N.A.C. Breda Dia juga diklaim telah menolak tawaran Oxford United Tom Hai masih berstatus pengangguran alias bebas transfer setelah berpisah dengan SC Herenvein pada 1 Juli lalu Masa depannya terus dispekulasikan Dia sempat dikaitkan dengan Venezia, Dinamo Zagreb, Como, Oxford United, hingga Sevilla Bahkan Oxford United disebut sudah menawarkan proposal resmi kepadanya Sayangnya Tom Hai tak tertarik main di klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erik Thohir itu Saat ini Oxford United bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris Tom Hai tidak bergabung ke Oxford City Sumber menyatakan sang pemain sudah memastikan Sudah ada tawaran yang disiapkan Tetapi sang gelandak tidak berkehendak menerimanya Tulis jurnalis football international Joos Blauhoff Martin Paes telah mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia Dan mendapatkan sambutan dari pemain keturunan lainnya Skuad Garuda sudah berada di Jeddah, Arab Saudi Menjelang laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim Asuhan Shin Taeyong akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat Dini hari WIB Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 26 pemain Dengan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir abroad alias di luar Indonesia Mereka yang berkarir abroad langsung bergabung dalam sesi latihan di Jeddah pada Senin kemarin Termasuk diantaranya Martin Paes Kehadiran keeper berusia 26 tahun itu telah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia Mengingat dia harus menunda laga debutnya pada Juni lalu Kini Paes ikut dalam skuad Garuda untuk FIFA Match Day September 2024 ini Dan mengikuti sesi latihan pertamanya pada Senin ini Dia pun langsung mengunggah momen pertamanya latihan bersama skuad Garuda di Instagram Para supporter timnas Indonesia pun antusias menyambutnya Tak terkecuali salah satu pemain keturunan Ragnar Orat Mangowen Yang juga ambil bagian dalam skuad Ragnar melalui akunnya memberi sambutan singkat selamat datang Dalam kolom komentar unggahan Instagram tersebut Paes sendiri tidak akan bisa debut pada laga kontra Arab Saudi nanti Karena terlambat didaftarkan Namun keeper FC Dallas itu dipastikan bisa tampil kontra Australia Yang akan digelar di Stadion Glorabung Karno, Jakarta pada selasa mendatang Ruang ganti pemain timnas Indonesia tengah menghangat Setelah Shin Taeyong tak lagi memanggil Elkan Baggett jelang Skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia Dilanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Situasi tersebut makin pelik setelah diketahui fakta Bahwa Shin Taeyong dan Elkan Baggett sudah tak lagi mutualan Alias saling mengikuti di akun Instagram mereka Bila ditilik jauh ke belakang Hubungan eks pelatih timnas Korsel tersebut dengan Elkan Baggett sempat begitu mesra Bahkan Shin Taeyong sempat dibuat terkesima Hingga melontarkan pujian kalah melihat debut pemain yang kini Memperkuat klub kasta ketiga Liga Inggris Blackpool tersebut saat berseragam timnas Indonesia Menurut Coach Shin, pemain berpostur 196 cm tersebut Selain mampu bekerja dengan baik di lini belakang Juga langsung bisa nyetel dengan rekan-rekannya Dia posturnya tinggi dan kemampuan membaca permainannya baik Puji Shin Taeyong Renggangnya hubungan Shin Taeyong dan Elkan Baggett di kemudian hari Banyak yang menduga bermula ketika pemain Ipswich Town itu menolak panggilan Ketika timnas Indonesia U23 menghadapi laga krusial kontra Guinea U23 Di playoff Olimpiade 2024 Meski begitu, Shin Urung memberikan keterangan yang tegas Mengenai apakah faktor tersebut yang membuatnya murka Hingga tak lagi memanggil Elkan Baggett Terima kasih telah menonton!